Intro Memiliki 3 outlet lumpia yang tersebar di kota Semarang dengan omset jutaan rupiah perharinya tentunya bukan hal yang mudah dicapai oleh Soekarman alias Ateng. Sebelum memulai usahanya, Ateng pernah bekerja sebagai tukang beca hingga koli bangunan. Saya diusaha bekerja itu juga. Setelah itu saya manis usaha. Segala apa kerja saya alami diusaha. Itu mulai usaha ini tahun berapa Pak? Itu usaha itu tahun 2008. Udah lama bangunan. Itu pertamanya kenapa, kan dari misal tukang beca koli bangunan, kenapa banding setir ke jualan lumpia gitu Pak? Oh, setelah itu anak cukup jualan lumpia. Jadi, pengalaman saya, aku ngasih, mandi sendiri. Berarti emang usaha dari pertama, apa namanya merintis, usaha lumpia sampai sekarang itu berarti emang melewati jatuh bangun gitu ya Pak? Pernah sampai rugi gitu nggak Pak? Sering. Sering. Itu gimana ceritanya? Bukan bisa dijeritain. Pembelinya nggak kurang. Kalau jualan belum ada nama. Pembeli nggak biasa beli. Pernah sampai rugi berapa Pak? Ya, nggak seberapa sih. Nah, makanan dulu kan bahan. Pokoknya dulu lah. Dan sekarang kan malu semua. Dulu jualannya tuh gimana Pak? Maksudnya emang udah buka usaha toko atau? Nggak, di jalan gitu. Oh gitu, keliling. Dulu kan bebas di jalan. Bebas, keempat malam. Mataran, kemudah ada... Kalau dulu omset pertama jualan lumpia itu berapa Pak? Waduh Pak. Baru nggak. Kenan? Gue kema'am udah. Bisa kawalan. Sehari itu gue nggak kawasan itu. Satu hari itu kan lima pagi jam 9 sampai jam 9 malam. Iya. Baru ini bisa ya... Tama. Jadi di tahun 87. Pak, ini kalau sekarang udah punya berapa toko Pak? Udah punya berapa outlet? Tiga tempat. Tiga, dimana aja? Jara Pemuda, dua, Mataram, satu. Satu. Kalau misal apa, per hari itu terjual berapa biji lumpia? Iya. Oh, itu 500? 500 biji itu. Kalau omsetnya maksudnya kayak penghasilannya dalam sehari itu penghasilan kotor gitu lah Pak? Oh, kotor. Kotor ada 5 juta, 5 juta. Kalau lumpia itu isinya apa aja sih Pak? Budang, telang. Itu ayam. Itu dijualnya persatuan. 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 Biji. Biji berapa? Rp1.000. 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 Toko lumpia itu bukanya berarti dari jam berapa sampai jam berapa? Jatuh bangun Ateng mendirikan usahanya terlihat membuahkan hasil. Terbukti, kini ia memiliki tiga outlet di kota Semarang, dua diantaranya berada di Jalan Pemuda dan satu lainnya di Jalan Mataram. Ateng mengaku saat ini ia bisa menjual kira-kira 500 biji lumpia perharinya. Tak heran jika ia bisa mendapatkan omset sekitar Rp5 juta perharinya. Tim Kuasa Kata melaporkan dari kota Semarang, Jawa Tengah. Tim Kuasa Kata melaporkan dari kota Semarang. Kata Semarang, Jawa Tengah. Terima kasih telah menonton